SMA Negeri 1 Palembang SMA Satres 3 Palembang SMKA Rinda SMA Metodis 2 Palembang SMA Negeri 9 Palembang SMA Negeri 16 Palembang SMA Negeri 13 Palembang SMA Negeri 12 Palembang SMA Negeri 18 Palembang Teknik Informatika Saya disini mengambil sistem manajemen Teknik Informatika Sistem Informasi Akutansi Sistem Informasi itu prospek kerjanya terjamin untuk masa depan Apalagi di berbasis teknologi Karena saya suka berbisnis dan saya akan mendalami imu manajemen Karena prospek kerjanya bagus Jorosan ini sangat dibutuhkan di dalam lapangan pekerjaan This is very passion sih Karena suka bagian akutansi Referensi dari keluarga Dari saudara Saya tahu dari kakak saya Keluarga Dari keluarga Dari keluarga Tahu dari teman, keluarga, terus dari internet Karena MDP itu sudah terkenal dengan jurusan komputernya awalnya Karena menurut saya kampus MDP itu merupakan kampus berbasis teknologi Di MDP berbasis teknologi nomor 1 Karena MDP salah satu kampus swasta terbaik di Palembang Karena MDP swasta terbaik di Sobatra Selatan MDP itu adalah nomor 1 di swasta Keren Terbaik The best Unggul MDP terbaik Teknologinya juara Selamat pagi pemirsa MDP TV Selamat datang di channel TV Kampus Inovasi Nah kali ini kita akan mencoba mengangkat tema kekinian Tema yang sedang trend Dan terus digunakan mungkin sampai akhir jaman Nah tema apakah itu? Tema Digital Marketing Nah disini saya tidak akan menjelaskan seorang diri Tapi nanti kita akan coba mengajak dan minta pengetahuannya berbagi atau sharingnya Dari seorang pakar di bidangnya pakar digital marketing Beliau adalah Pak Juanda Pak Juanda ini adalah pakar marketing yang sudah bergerak di bidang konsultan marketing Dan sudah malang melintang di dunianya Dan beliau ini sudah selain menjadi seorang konsultan marketing Beliau juga banyak menyampaikan berbagi ilmunya di banyak perguruan-perguruan tinggi Termasuk kali ini kita ajak beliau di kampus kita Kita perkenalkan langsung dengan Pak Juanda Selamat pagi Pak Heri Selamat pagi Nama saya Juanda Rovellim Saya adalah founder dari Kavling Solusi Digital dan juga iCommunity Oke terima kasih Pak Juanda Kali ini kita akan mencoba mengangkat tema marketing digital Nah marketing digital itu apa sih Pak Juanda? Oke jadi kalau kita berbicara tentang marketing digital ataupun digital marketing Itu merupakan salah satu channel Pak Jadi kalau ada orang bilang Oh kalau misalnya kamu mau bisnis pakai digital marketing aja Dan itu menjadi satu-satunya senjata Menurut saya itu kurang tepat Jadi kalau kita definisikan digital marketing adalah salah satu channel Ya kalau kita berbicara tentang strategi pemasaran itu ada banyak channel Atau kita sebutnya sebagai omni channel Nah digital marketing ini memang salah satu yang sekarang lagi trend Seperti itu Nah tadi dikatakan digital marketing itu lagi trend-trendnya ya Dan itu memang kayaknya kalau saya lihat dengan kondisi sekarang Kayaknya memang seperti itu Nah sekarang yang pengen pemisah TV mengetahui juga Seberapa jauh sih peran penting atau peranan daripada digital marketing itu Khususnya bagi usaha-usaha kecil Nah kalau kita berbicara tentang usaha kecil mungkin digital marketing itu bisa dibilang sekarang ya 70-80% sangat berpengaruh bagi pengusaha kecil Kenapa? Karena kita tahu sendiri pengusaha kecil itu kalau kita lihat dari segi permodalannya Memang memiliki modal yang sangat terbatas Kalau dia diminta untuk marketing secara jor-joran gitu ya Pasang iklan, pasang baliho dan segala macam Itu kan nggak mungkin Pak Nah jadi salah satu hal yang paling mudah untuk mereka memulai adalah Melalui digital marketing dan lebih spesifiknya itu melalui social media Oh jadi digital marketing itu artinya dia punya peran untuk efisiensi dari isi piaya gitu ya Iya betul banget Makanya otomatis digital marketing sangat tepat sekali ya untuk UMKM gitu ya Pak Betul, jadi itu yang paling cocok lah kalau untuk UMKM Bisa kalau ngomongin soal efisiensi ya Kira-kira untuk saat ini yang marketing digital yang seperti apa yang kira-kira bisa cocok atau diterapkan untuk UMKM itu Pak Oke jadi kalau misalnya untuk UMKM ya biasanya kita nggak jauh-jauh dari social media Dan kalau kita lihat social media yang paling banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia Itu juga nggak lari dari Facebook, Instagram, dan sekarang TikTok Pak Gitu ya Oke nah itu tadi cocoknya untuk UMKM gitu ya Iya itu sebenarnya nggak cuma untuk UMKM, untuk usaha-usaha yang middle up juga itu cocok juga Oh gitu Nah saya pernah dengar salah satu media atau tool dalam digital marketing itu Dia menggunakan namanya SEM SEM Ya SEM atau SEO atau bahkan ada beberapa tool lainnya gitu ya Nah itu apa sih Pak apa sih perannya dari di marketing digital marketing dan sebenarnya penerapan di UMKM itu bisa nggak dilakukan seperti itu? Oke nah jadi kalau kita bedah gitu ya Kalau kita ngomongin digital marketing itu banyak cabangnya Pak Cabangnya kalau tadi ke mesin pencari ya kalau dia cabangnya ke mesin pencari Itu tadi yang SEO atau yang SEM? Ya mesin pencari itu SEO dan SEM Oke jadi kalau SEO itu adalah Search Engine Optimization Oke Dimana kita bersaing mengoptimalkan kata kunci kita secara organik artinya gratis Nah itu berarti bisa digunakan untuk model pemainnya UMKM itu mempromosikan produknya gitu ya sehingga akhirnya mudah dicari gitu ya Betul tapi ini lebih kompleks Oh lebih kompleks lagi ya Iya kenapa? Karena kalau misalnya kita berbicara tentang SEO berarti si UMKM itu harus mempunyai website Dan website-nya itu juga harus punya artikel Dan harus ada edukasinya harus ada blognya dan segala macam Kenapa? Karena SEO itu nanti dia akan mengindeks ya mengindeks halaman-halaman dari website kita Oh gitu ya Oke nah itu adalah yang organik Nah biasanya yang organik ini lama Pak Oh gitu Lama itu mungkin bisa butuh 3-6 bulan untuk bisa bersaing ke halaman pertama di halaman Google gitu ya Berarti itu kurang pas ya kalau untuk UMKM yang mana Kalau kita tahu sendiri lah UMKM kan istilahnya dia butuh profit cepat ya Berat Berat Yang penting nggak cocok ya gitu ya Berat Kalau SEO ini berat Dan kalau misalnya kita pakai jasa ya Kan saya juga ada jasanya gitu ya Nah ini juga nggak murah Pak Oh gitu Jadi SEO ini Oh itu bayar ya SEO itu ya Ada nggak yang gratis itu? Kalau dikerjakan sendiri gratis Pak Oh bisa Betul Oh asal kita punya kemampuan nanti kita bisa gunakan gitu ya Betul Kalau kita punya Artinya kalau kita mau gratis itu kan kita berarti harus siapkan waktu tenaga Ya jadi ada waktu ada tenaga yang kita dedikasikan ke sana gitu Dan itu biasanya lama juga Nah kalau mau gampang pakai jasa Nah jasa ini biasanya jasanya mahal Kalau yang SEO ya Nah kemudian Ada cara cepatnya lagi Yaitu pakai SEM tadi Kalau SEM itu namanya Search Engine Marketing Oh SEM itu beda ya? Atau khusus SEM itu khusus untuk marketing saja Sedangkan SEO untuk yang umum gitu? Nggak kayak gitu? Bukan Bukan Jadi Gampangnya adalah SEO gratis SEM bayar Oh kalau SEM sendiri nggak ada yang gratis? Nggak Harus bayar ya? Nggak SEM bayar Oh nggak Kenapa gitu? Sedangkan SEO kan bisa buat sendiri tuh Kenapa SEM nggak bisa bayar? Ya karena Betul Karena kalau Kalau kita udah berbicara tentang SEM itu artinya kita pakai ads Iklan Oh gitu Oh kayak Google Ads gitu ya? Yes Nah itu adalah iklan sebenarnya SEM itu adalah iklannya Bagaimana kita memanfaatkan Search Engine sebagai tools marketing kita Gitu Dalam mempromosikan produknya sehingga produknya itu bisa cepat dikenal gitu ya Pak ya? Betul Oke Oke Sekarang lebih menarik lagi dan kita mungkin lebih dalemi lagi ya Apa saja sih yang kira-kira bagaimana dan apa saja penerapan dari marketing tadi sudah kita bahas ya Pak ya? Nah selanjutnya kira-kira setelah membahas tadi ada nggak kira-kira apa namanya hambatan-hambatan Atau kira-kira apa namanya hal-hal yang bisa merugikan UMKM ketika menerapkan digital marketing ini Oke jadi kalau kita berbicara hal yang merugikan UMKM intinya gini loh Ingat aja bahwa di dalam dunia digital itu ada yang namanya jejak digital Nah jejak digital itu sifatnya abadi Pak Oke Artinya apa? Artinya kalau kita menggunakan dunia digital bagi UMKM khususnya jangan menggunakan untuk hal-hal yang negatif Artinya nih misal dia punya usaha ini terus dia karena ada suatu emosi luapan emosi entah karena apa Entah bisa karena politik entah bisa karena ada masalah keluarga entah itu bisa apapun gitu ya Terus dia posting di social media dan itu kan menjadikan dampak negatif Nah itu akan menjadi jejak digital yang bisa mempengaruhi kinerja bisnisnya dia di kemudian hari yang kita nggak pernah tahu kapan Oke artinya kita nggak boleh menulis atau menggunakan konten yang kita isi di blog Atau di media sosial yang sehingga nanti bisa berdampak dan jangka panjangnya kalau isi konten itu yang negatif Betul Sehingga bisa merusak image dari perusahaan eka usaha itu sendiri Baik image perusahaan maupun image personalnya dia Oke gitu ya Seperti itu Oke oke Nah sekarang kalau ngomongin isi konten Ya Kira-kira agar apa namanya image perusahaan ini terus berkembang punya persepsi yang bagus di mata konsumen ya Nah kira-kira isi kontennya itu seperti apa ya Ya kalau saya sih bilang selalu ada banyak hal Kalau kita ngomongin konten tuh banyak hal Ada konten unboxing, ada konten tentang edukasi, ada konten tentang tips, ada konten tentang motivasi dan lain-lain gitu Nah buat sebuah brand cara yang paling baik untuk membuat konten adalah educate the market Ya edukasi marketnya Seperti itu Kenapa? Karena yang namanya sebuah bisnis gitu ya Orang harus tahu kenapa orang itu mau membeli produk ataupun jasa kita Nah disitulah peran kita melalui konten untuk educate the market Sehingga yang tadinya orang tidak tahu menjadi tahu Orang yang tidak paham menjadi paham Dan orang yang tidak butuh menjadi butuh gitu Gitu Pak Oke Nah artinya konten itu harus bisa memberi solusi gitu ya Betul Betul Jadi kalau kita berbicara tentang konten nih buat teman-teman ya para pelaku usaha Jangan membuat konten yang maunya saya gitu Banyak kan brand-brand itu bilang oh konten ini harus mencerminkan produknya Harus mencerminkan jasanya benar gak? Benar gitu Tetapi bukan itu yang utama Ya tetapi yang utama adalah konten itu menjawab kebutuhan dari konsumen atau tidak Bagaimana produk kita ya menjawab kebutuhan dari si konsumen Seperti itu Bukan masalah hebatnya produk kita gitu Seperti itu Pak Nah jadi pemeriksa MDV TV artinya apa? Konsep marketing itu harus diutamakan Apa itu konsep marketing? Kebutuhan Ya Jadi ketika penjual atau pemasar atau perusahaan menawarkan suatu produk Atau mungkin ketika mereka mempromosikan suatu produk Maka yang ditawarkan itu atau kalimat atau konten yang dibuat Itu harus bisa memenuhi kebutuhan konsumennya gitu Pak Betul Nah kebutuhan di sini salah satunya adalah harus bisa memberikan solusi Betul Dari masalah konsumen Konsumennya Contohnya apa? Contohnya dia lagi mungkin lagi mau cari produk yang dia butuhkan Dimana produk itu mungkin secara sensitif Dia tidak tahu bagaimana cara mendapatkannya Betul Nah mungkin di situ ada perang si konten tadi Betul Jadi kita mengarahkan ya Konten itu mengarahkan dan mengedukasi dari si konsumen tersebut Artinya selain apa namanya harus bisa memberikan konten yang benar-benar baik, positif Yang bisa mengunikah kecitra Di situ ada peran edukasi pembelajaran Betul Nah pembelajaran di sini artinya apa? Artinya misalnya MDV TV ketika pelaku usaha itu Mengenakan produknya dia harus satu memenuhi kebutuhannya Kedua bisa memberikan solusinya Dan ketika solusi tidak bisa didapat oleh konsumen maka ada namanya edukasi Betul Nah jadi itulah peran dari para konten Konten dari marketing sehingga berdampak bisa memuaskan Bahkan bisa sebelumnya dia tertarik untuk membeli Betul Gitu ya Pak ya Oke Oke terima kasih ya Pak ya Pembantu sangat baik sekali Dan sangat membantu kami di sini Terutama para pemirsa MDV TV Nah selanjutnya ketika apa namanya tadi kita sudah ngomongin soal konten Nah sekarang ada nggak itu ketika konten itu dibuat Salah satu poinnya atau strategi lainnya yang bisa mempererat hubungan Antara perusahaan atau pelaku usaha dengan pelanggan itu sendiri Nah kalau ada kira-kira itu strategi apakah itu? Oke jadi kalau kita berbicara tentang konten Pak Jadi konten itu yang pertama kan unsurnya harus ada Kalau dari marketing yang sudah lama gitu existing namanya AIDA Konten itu harus bisa attract, interest, desire, dan action Oke Jadi bagaimana kita membuat orang itu attract, tertarik gitu Kenapa? Karena kita ini bersaing ya Konten kita itu bersaing bukan cuma dengan kompetitor kita saja gitu Tetapi juga bersaing dengan jutaan konten yang lain yang ada di luar sana Nah sekarang tinggal bagaimana kesannya kita membuat orang tertarik seperti itu Kemudian setelah membuat orang tertarik Bagaimana membuat orang interested ya, pengen produk kita Kemudian desire ya, punya keinginan yang kuat Sehingga dan terakhir membuat actionnya Nah jadi konten-konten kita itu harus memenuhi unsur ini Seperti itu, AIDA namanya Oke, nah sekarang kalau konsep AIDA ini namanya ada strategi AIDA ya Sampai akhirnya nanti di akhirnya dengan perbuatan tindakan Tindakan action Nah mungkin tidak ada tindakan itu dalam bentuk suatu komunitas gitu Yes Nah Jadi kalau misalnya kita lihat Saya banyak sekali ketemu sama klien-klien juga gitu ya Banyak mereka yang memang sudah memiliki pelanggan Nah kadang tapi pelanggan ini Itu mereka tidak tahu harus diapain Ya kan Ada pelanggan Oh saya sudah jual nih produk saya, konsumen saya di marketplace itu Sampai 20 ribu, 30 ribu orang yang beli gitu ya Transaksinya gitu Tetapi mereka juga bingung bagaimana untuk Membuat orang itu mau beli lagi dan engage Kembali lagi, engagement Jadi seperti yang tadi Pak Hari Keterikatan Keterikatan ya Bagaimana keterikatan itu terjadi Nah itu pentingnya kita membuat sebuah komunitas Nah contohnya seperti apa Kalau kita lihat beberapa komunitas-komunitas Yang sudah ada di luar sana Seperti itu misalnya Komunitas Harley Davidson Komunitas Vespa dan komunitas lain-lain Mereka itu mempunyai sebuah bonding yang kuat Ya antara produk dengan para konsumennya Seperti itu Pak Nah jadi komunitas itu tujuannya Ada nggak tujuan apa namanya Selain memperkuat merek perusahaan kepada konsumen Nah kira-kira upaya apa lagi Supaya apa namanya komunitas tadi Tetap eksis Dan terus malah berperan penting Sebagai penyambung lidah perusahaan gitu Nah jadi kalau saya bilang itu Ini ilmu dari Flywheel Flywheel ini dari HubSpot gitu ya Nah Flywheel ini Dalam sebuah Proses gitu Pak Itu harus ada yang namanya Attract, engage, dan delight Jadi kalau kita mau komunitas ini Menjadi brand ambasador kita Ya komunitas ini menjadi penyambung lidah brand kita Dan memperkenalkan brand kita kemana-mana Yang pasti adalah komunitas itu Ataupun perusahaannya juga harus bisa attract Menarik orang lagi Ya harus menarik nih Komunitasnya harus menarik Harus punya suatu kesamaan visi dan misi dan segala macam Nah kemudian yang kedua harus engage Ya harus ada interaksinya Gitu Nah harus ada interaksinya Dan yang terakhir harus delight Delight itu artinya bisa memuaskan Artinya Ya memang kita nggak bisa memuaskan semua orang Tetapi kita cukup memuaskan orang-orang yang memang Sevisi dan semisi dengan kita Seperti itu Nah kalau misalnya ini bisa terjadi Attract, engage, dan delight Udah pasti komunitasnya itu akan berjalan Ya dengan sendirinya Seperti itu Pak Oke Nah tadi kan Pertamaannya dalam komunitas itu Kata Pak Juwanda tadi Ada engage, attract, dan delight Attract, engage, delight Attract dulu Kemudian engage Baru delight Baru delight Nah kira-kira bisa nggak ya Dikari kasih gambarannya Kira-kira Kalau saya omongin program Secara bahasa umumnya itu program Program yang diberikan oleh perusahaan Kepada komunitas tersebut Karena komunitas itu Artinya bisa Apa namanya Ada hubungan dengan perusahaan Nah kira-kira program-programnya Yang realistisnya itu seperti apa Oke kita ambil contoh Yang paling sering ini adalah Misalnya komunitas mobil Oke Jadi suatu komunitas mobil Yang pasti ada attractnya Untuk orang bisa masuk ke dalam komunitas mobil Syarat utamanya adalah Pasti harus punya mobilnya dong Contoh misalnya Komunitas mobil berwarna putih Oke Iya kan Berarti program mobil putih gitu ya Artinya semua orang yang punya mobil putih Boleh masuk ke komunitas itu Berarti ada satu visi-misinya Nah kenapa komunitas mobil putih itu dibentuk Karena mungkin Nanti ada kepentingan Nanti dengan program Perusahaan chat Atau perusahaan apapun lah ya Pokoknya Tapi misalnya ada suatu Ada suatu visi yang sama Ada suatu keinginan yang sama Bahwa Eh Gue kalau pakai Mobil berwarna putih Keren loh Nah jadi itu adalah attractnya Oke Nah kemudian adalah Engage Nah engage ini kan pasti harus ada Interaksinya nih Nggak mungkin kita Punya mobil putih Abis itu cuma di suatu komunitas itu Diep-diem aja Nah biasanya mereka itu Ada tempat nongkrongnya Iya kan Misalnya Sebulan sekali kita kumpul Di suatu tempat Atau kita touring bareng Mobil warna putih Rame-rame Nah itu biasanya Difasilitasi nggak Sama perusahaan Nah tergantung Kalau komunitasnya Engage sama perusahaan Bisa minta sponsor Oh gitu Berarti sponsornya ke perusahaan tersebut gitu ya Bisa ke perusahaan mana aja kan Misalnya Atau kalau misalnya kita lebih spesifik Misalnya kalau kita boleh sebut merek gitu ya Dengan perusahaan mobil A Ya kan Jadi Kalau mau join ke komunitas ini Harus punya mobil merek A Nah ini lebih spesifik Kita bisa minta sponsor Sama si perusahaan mobil A itu tersebut Kayak gitu Nah jadi kan Aktifitasnya banyak Kayak tadi misalnya bisa Bisa kongko bareng Bisa touring bareng Atau mungkin setiap ulang tahun Kita bikin bazar bareng Dan segala macam Itu bisa-bisa terjadi Bisa nggak Kalau umpahamanya Ada kegiatan yang di perusahaan Biar ada keterikatan lebih dekat lagi Antara perusahaan dengan komunitas Bisa kolaborasi nggak itu Umpahamanya nih Ada event yang diselenggarakan oleh perusahaan Dengan melibarkan komunitas tersebut Bisa banget dong Bisa kan Kalau kita bilang itu Ada yang namanya Wheel perusahaan Ada yang namanya Wheel komunitas Nah kalau misalnya Wheel perusahaan ya Roda ya Roda perusahaan dan roda komunitas Ini bisa berjalan seiringan Oh ini powerful banget Oh gitu ya Oh berarti sangat Apa namanya Poin dari para komunitas ini Pastinya sangat penting ya Bagi perusahaan Karena Salah ini apa namanya Tadi saya katakan sebagai UOMnya EWOM atau EWOMnya Kalau itu ngomongin kita Marketing ya Pasti ada manfaat lain Yaitu sebagai apa namanya Menimbulkan citra baik Bagi perusahaan Betul Betul Nah perlu diperhatikan Komunitas ini juga Bisa menjadi Sama lah ya Semua bisa menjadi Pedang bermata dua gitu Kalau kita bagus Ya perusahaan itu Mencerminkan citra dirinya Juga bagus Kepada komunitas Komunitas ini pasti akan support Nah kalau ngomongin Pedang bermata dua Berarti ada yang jeleknya ya Ya pasti Nah seandainya gini Seandainya nih Ada Apa namanya Ada isu nih ya Isu negatif Tentang perusahaan Nah bisa Ada manfaatnya gak tuh Bisa banget Nah kembali lagi Contohnya seperti apa itu Kembali lagi kan Kayak tadi saya bilang Intinya adalah Kalau kita bisa men-treat komunitas Ataupun kita men-treat konsumen dengan bagus Pasti konsumen juga akan men-treat perusahaan dengan bagus Artinya mereka akan bela-belain Mereka akan menjadi Tameng Ataupun menjadi pembela Untuk si perusahaan Oh soalnya gak begitu kok Di segala macam gitu kan ya Tapi kalau misalnya kita Memperlakukan mereka dengan negatif Kembali lagi Kalau orang kita berapa negatif Itu akan negatif ke kita Dan kekuatan komunitas itu Luar biasa pak Kita bisa lihat beberapa contoh Brand-brand yang diserang oleh Netizen plus 62 gitu kan ya Netizen-netizen Indonesia Itu kan adalah sebuah kekuatan dari komunitas Jadi kalau misalnya kita perusahaan Membuat kebijakan yang Aduh gak bagus banget nih Nah komunitas akan bersuara keras Gitu Oh perusahaan lu jelek Apa segala macam Nah itu mereka bisa Seperti itu Nah makadar itu Penting sekali buat Sebuah perusahaan Untuk bisa mengerti Dan kalau bisa juga Nanti bisa bersinergi Dengan komunitas Oke pemirsa MDPTV Tadi itu adalah Pentingnya sebuah komunitas Nah komunitas Selain sebagai Uamnya Perusahaan Atau pelaku usaha Komunitas juga bisa menjadi Sebuah tameng Betul Luar biasa ya Nah kalau ngomongin tameng Ini kan sebenarnya Salah satu bagian Daripada Strategi Public relationnya Daripada perusahaan Nah coba bayangkan Betapa efisiensinya Daripada komunitas ini ya Betul Kalau kita buat Apa namanya Timnya public relation sendiri Itu kan butuh waktu ya Betul Butuh tenaga Butuh pikiran Justru butuh uang Betul Dia mau dikelapangan Cek apa masalahnya Bahkan mau memikirkan Solusinya seperti apa Betul Nah dengan adanya komunitas ini Komunitasnya atau komunitas tradisionalnya Semua akan selesai dengan begitu mudahnya Iya kembali lagi Komunitas ini kalau kita lihat ya Misalnya Kan kalau kita berbicara tentang dua merek ya Kita sebut saja Ada pengguna Samsung ya Ada Samsung sama Apple gitu Nah ini kan bisa saling Bisa saling Apa ya Kalau kita lucu-lucuan Bisa saling serang gitu Oh gitu Oh yang ini bilang Apple fansboy Yang ini bilang Android fansboy Apa segala macam Nah mereka yang bisa Membela brand kita Masing-masing gitu Oh saya pakai Apple Oke-oke aja kok Karena dari perusahaan sendiri Tidak perlu mau mau Udah ada yang belanya gitu ya Udah ada yang counter sendiri Bahkan kalau misalnya Terjadi masalah nih Kadang komunitas bisa Menyelesaikan dengan lebih cepat Dibanding dengan customer service-nya Contoh misalnya Handphone saya bermasalah nih Saya tinggal tanya aja Di grup gitu kan Atau Eh handphone saya Kalau layarnya seperti ini Gimana sih Oh pasti nanti kan ada Orang-orang yang memang sudah Langsung bantu sendiri Oh coba dikecat ini Lebih cepat Dibanding dengan nanti Customer service Silahkan tekan satu Tunduk ini Tekan dua itu Udah bosan banget sih Pak Betul sekali Saya punya pengalaman seperti itu Ketika saya edit mobile Di handphone saya Ketika saya nanya ke Customer service-nya Itu lama sekali Bahkan solusinya Gak sudah-sudah Tapi begitu saya masuk ke Komunitasnya Itu bisa selesai dalam Butungan menit Betul Jadi luar biasa sekali ya Pemirsa MDB TV ya Pentingnya sebuah komunitas Yang mana itu adalah Bagian daripada Digitalisasi marketing ya Betul Kita tahu semua lah ya Banyak sekali komunitas-komunitas Yang ada di dunia maya Atau di dunia digital ya Betul Oke Nah itu tadi adalah Salah satu Atau poin-poin Dari bagian Kelebihan daripada Komunitas E-komunitas Nah ternyata Di komunitas ini Ada kelebihan lain Selain yang disampaikan oleh Pak Juanda tadi Kalau gak salah saya dengar Ternyata E-komunitas ini bisa Menjadi salah satu solusi Untuk mendapatkan ide-ide baru Atau feedback Betul Nah itu seperti apa Pak Juanda? Yes Nah jadi gini Kalau kita dalam sebuah perusahaan ya Kita harus punya tim R&D Research and Development gitu Nah tetapi dengan adanya sebuah komunitas Ya kita bisa mendapatkan feedback Dan feedback ini feedback real Feedback dari konsumen Dan ini jauh lebih berharga Dari sekitar cuma survei-survei Kepada orang yang bukan Pengguna produk kita Gitu Nah coba bayangkan Kalau misalnya kita luncurkan sebuah produk Kita lempar dulu Sebelum kita lempar ke publik Kita lempar dulu ke komunitas Eh coba dong Versi betanya ini Tolong di tes Nah dengan Dengan kita tes gitu Komunitas ngetes Oh ternyata ini bolongnya disini Gak enaknya disini Langsung ketahuan ya Itu ketahuan semua Pak Dan itu Customer experience-nya langsung Langsung dapet Seperti itu Beda kalau memahamannya Dari perusahaan Buat tim riset Tujung ke lapangan Aduh Banyaknya berapa ya Kalau perusahaan bikin tim riset Biasanya hasilnya Bagus-bagus Bagus-bagus aja Pak Karena kan pengen nyenangin atasan Udah di tes belum Udah bagus Tapi yang lebih parahnya lagi Duetnya ini harus besar ya Keluar ini ya Betul Karena butuh banyak hal-hal yang Mesti variabel dikeluarkan ya Betul banget Jadi gitu ya Oke Jadi kalau ngomongin feedback tadi Pasti itu sangat berguna sekali Bagi perusahaan Dan kayaknya sih Seperti itu yang harus dilakukan oleh perusahaan ya Betul Jadi sangat penting sekali Pak Kita mempunyai sebuah grup Dari sebuah konsumen gitu ya Jadi Dan dari grup konsumen ini Kita bisa mendapatkan feedback Oke baik Terima kasih sekali ya Ulasannya tentang Apa tadi E-komunitas ya Sebenarnya banyak sekali Yang akan saya coba Sampaikan untuk pemirsa MDPTP Tentang digital marketing ya Tapi karena berhubung waktunya Sangat terbatas Mungkin lain kali kita bisa sambung lagi ya Siap Mungkin dengan tema-tema yang lebih trend Atau kekinian Yang tentunya sangat berguna Atau bisa membantu pemirsa MDPTP Khususnya untuk mahasiswa kita Siap Terakhir nih sebelum ada Apa namanya Sebelum kita Apa namanya Kita akhiri Dari pertemuan kita Atau perbincangan kita kali ini Kira-kira nih ya Bisa kasih nggak Trick and trick-triknya Supaya Strategi dari digital marketing itu Bisa efektif Oke Khususnya untuk pelaku-pelaku usaha sekarang ini Coba bangkit dari keterburukan di masa pandemi Oke Nah jadi kalau kita berbicara tentang digital marketing ya teman-teman Banyak orang yang berpikir Eh gimana dong Tentang ngiklan Ngajarin cari traffic Gimana cara ngajarin datangin pembeli Gimana ngajarin cara datangin prospek Bener nggak Bener tapi itu bukan di tahap awal Ya itu di tahap akhir Ya kalau saya membagi tiga itu adalah Yang pertama tahap untuk membenahi home base-nya Ya home base itu adalah Tempat jualan kita Kalau di online itu tempat jualan kita adalah Social media kita Akun Instagram kita Akun Facebook kita Website kita dan lain-lain Kalau di offline ya berarti toko kita Warung kita dan lain-lain Nah itu harus dibenerin dulu Ya Kalau kita punya toko gitu kan Masih kosong Nggak mungkin kan kita narikin pelanggan Seperti itu Kita punya toko Masih berantakan Nggak mungkin juga kita narikin pelanggan Artinya harus dibenahi dulu Harus direnovasi Didekorasi dulu Oh berarti ada tangible-nya Nah setelah kita lakukan tahap pertama itu Baru kita berbicara tentang tahap kedua Siapa sih konsumennya Target marketnya siapa Behaviornya dia apa Dalam bahasa digital marketing itu adalah Buyer personanya seperti apa Artinya kita pengen membidik segmen market mana Dan segala macam Nah kalau ini sudah juga Ya pertama sudah Sudah kedua sudah Baru yang ketiga kita berbicara tentang traffic Bagaimana kita mendatangkan calon konsumen Dari organik ya Secara organik Ataupun secara berbayar Pake ads gitu ya Itu baru yang ketiga Nah jadi kalau buat teman-teman Yang pelaku UMKM Ataupun pengusaha-pengusaha Jangan berpikir bagaimana Cara mendatangkan konsumen dulu Sebelum ya sebelum Home base-nya bagus Dan yang kedua adalah Anda tahu siapa target market Anda Karena biasanya kalau Anda langsung Karena biasanya kalau Anda langsung Iklan Langsung promosi Tapi orang begitu datang Ternyata tempatnya jelek Produknya nggak bagus Maka kalau Bahasa digital marketing ini Iklan Anda pasti akan boncos Seperti itu Baik Wah ternyata sangat luar biasa sekali ya Dari apa namanya Bocoran-bocoran yang Pak Jika Anda kasihkan ya Dan itu pastinya sangat Bagi saya sangat berguna sekali Dan mudah-mudah bagi Teman-teman di MDP TV Juga bermanfaat Oke Mungkin sekian dulu Untuk pertemuan kita Kali ini Selamat pagi Salam semangat Closing Kampus berteknologi tinggi Tempat belajar Dan berprestasi Membentuk generasi Berintegritas tinggi Luas ragam pilihan profesi Membuka jalan Meraih mimpi Berinovasi Tiada henti Untuk membangun Indonesia Kreatif Dan inovatif Siap bersaing global Jadi yang terbaik Tuhan Terima kasih